Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi terkait masih di materi ekritas ya. Sekarang bahasannya adalah fokus kepada kebijakan dividen. Kita mengetahui bahwa investor yang investasinya itu di saham, itu returnnya adalah berupa dividen. Nah, sekarang kita mengenal bagaimana kebijakan atau dividen policy satu emiten atau suatu perusahaan. Jadi memang perusahaan memiliki konsiderasinya sendiri, memiliki kebijakannya sendiri. Apakah membagikan dividen tahun ini? Atas laba tahun ini, misalkan atas laba tahun ini nanti akan dibagikan di tahun depan. Di awal tahun depan. Ataukah mau membagikan dividen interim sebelum kita mengetahui laba berjalan berapa. Itu dividen interim. Bisa seperti itu. Atau bahkan perusahaan tahun ini dia mencetak laba, tetapi awal tahun depannya dia tidak membagikan dividen. Itu pasti ada kebijakan yang diambil perusahaan. Bisa jadi perusahaan tidak membagikan dividen, bukan berarti dia tidak memiliki kas yang cukup. Tetapi bisa jadi perusahaan memang fokus untuk melakukan capital expenditure atau membeli atau berinvestasi misalkan di aset-aset tidak lancar. Sehingga ditunda dulu nih pembagian dividennya. Tapi bisa jadi memang tidak dilakukannya pembagian dividen karena perusahaan sedang mengalami kesulitan likuiditas. Tetapi kalau kita lihat di sini kebijakan dividen itu ada beberapa tipe dividen yang dibagikan. Yaitu yang pertama dividen tunai atau cash dividen. Kemudian yang kedua adalah property dividen. Dalam arti kata property di sini bukan hanya mengacu kepada tanah, kepada bangunan. Artinya property dividen ini adalah dividen yang dibagikan dengan aset non-cas. Bisa saja perusahaan mentransfer atau membagikan dividen dengan cara memberikan investasinya dia. Jadi bukan berarti di sini property itu hanya fokus kepada tanah atau kepada bangunan. Ini hanya penamaannya saja yang menceratkan bahwa pembagian dividen adalah dengan membagikan aset non-cas. Kemudian nomor tiga adalah liquidating dividen. Itu bisa jadi pembagian dividen itu bukan sebenarnya didasarkan pada laba. Karena mungkin perusahaan bisa jadi ada pada di titik likuidasi dan saat itu perusahaan harus membagikan dividen. Nah itulah yang disebut dengan liquidating dividen. Kemudian jika perusahaan membagikan dividennya itu tidak berupa kas atau tidak berupa aset non-kas itu bisa jadi perusahaan membagikan dividennya dengan cara memberikan saham lagi kepada investornya. Sehingga kepemilikan investor ini juga makin banyak nih sahamnya. Itu bisa jadi jalan alternatif sebenarnya untuk perusahaan yang mungkin tingkat likuiditasnya sedang terhambat. Seperti itu. Jadi tipe dividen ada cash dividen, property, liquidating, dan share dividen. Kita pahami beberapa ya. Ini beberapa contoh dividen. Yang pertama adalah tipe cash dividen atau dividen tunai. Ya di sini dividen dibagikan kepada pemegang saham dengan bentuk cash ya. Cash dividen. Ini kita lihat ada tanggal, ada waktu-waktu penting. Dalam pembagian cash dividen ini. Yang pertama adalah tanggal dari deklarasi dividen itu sendiri yang pastinya tanggal deklarasi dividen itu sendiri untuk perseroan itu ada di rapat umum pemegang saham. Nah kemudian setelah dideklarasikan ada namanya tanggal pencatatan. Kemudian setelah tanggal pencatatan ada tanggal pembayaran. Kita lihat pada saat tanggal deklarasi ketika perusahaan mendeklarasikan, membagikan dividen atas laba tahun tertentu, berarti perusahaan itu secara hukum itu punya kewajiban. Artinya kan perusahaan berjanji ya yang namanya sudah mendeklarasikan, apalagi pada saat RUPS dan pendeklarasi yang tersebut tentunya dituangkan pada satu dokumen gitu. Dimana ditandatangani oleh direksi dan juga notarisnya itu menjadi bukti kuat gitu bahwa perusahaan itu memiliki kewajiban. Sehingga untuk tipe kas dividen ini pada saat tanggal deklarasi perusahaan akan mengakui adanya kewajiban ya dong, karena perusahaan atau emiten itu menjajikan sesuatu, menjajikan dividen tunai. Pada saat deklarasi selesai, kemudian tahap selanjutnya adalah tentunya dari pihak emiten, nantinya bisa diwakilkan dengan manajer investasinya atau wali amanat gitu ya, untuk mencatat siapa-siapa saja sih yang berhak menerima dividen. Untuk pembagian dividen sendiri memang ada tanggal yang penting di sini, artinya gini, pada saat tanggal deklarasi itu disebut sebagai kumdep. Ketika saya baru investasi di Unilever misalkan, saya investasi, saya beli saham Unilever itu kebetulan berbarengan dengan pengumuman dividen dari manajemennya Unilever. Jadi pada saat itu, pada saat pertama kali saya beli saham tersebut, saya sudah berhak dapat dividen, karena saya berinvestasinya di tanggal kumdep. Berbeda ketika saya hari ini diumumkan, besoknya saya baru investasi. Itu kita sebut dengan ex-debt. Itu sudah lalu gitu, sudah lampau mantan gitu ya ibaratnya. Jadi kalau investornya masuk pada ex-debt, ya dia tidak berhak atas dividen tersebut. Setelah proses date of record di poin B ini, kemudian ada tahap selanjutnya, pembayaran dividen. Di mana memang pembayaran dividen ini paling lama ya, itu biasanya 3 bulan. Di eksekusi sehingga pada saat date of declaration, itu dividen payable adalah masuknya kepada current, sorry, short term liabilities. Artinya kewajiban jangka pendek karena memang harus diselesaikan di bawah 1 tahun atau di bawah 12 bulan. Ini adalah salah satu contoh untuk dividen kas. Jadi kita masuk kepada tanggal deklarasi. Roadway Corporation pada Juni tanggal 10 mendeklarasikan dividen kas. 50 cent ya, 50 cent per lembar. Dan kemudian saham yang beredarnya adalah 1,8 juta saham. Jadi pada tanggal deklarasi, kita bisa lihat, dia akan membagikan setengah cent atau setengah dolar gitu ya, 0,5 cent, sorry, 50 cent atau setengah dolar per lembar. Jadi dia punya 1,8 juta lembar dikalikan dengan 0,5 dolar. Sehingga pada saat tanggal deklarasi, dia harus mencatat, emiten harus mencatat return earning-nya di debit sebesar 900 ribu, kemudian dividen payable 900 ribu juga di kredit. Kenapa return earning-nya berkurang? Ingat, ketika perusahaan mengumumkan dividen, saat itulah perusahaan terhutang, punya kewajiban. Sehingga atas pengumuman dividen tersebut, modal perusahaan harus berkurang. Yaitu return earning di sini, saldo labanya juga harus berkurang. Karena profitnya perusahaan yang ditampung di saldo laba kan dibagikan. Dibagikannya yaitu melalui tanggal deklarasi ini, dimulai dari tanggal deklarasi ini. Oke, dividen payable-nya 900 ribu merupakan short term liabilities. Kemudian untuk tanggal pencatatan, itu tidak ada journal entry, karena pada saat pencatatan hanya proses administrasi saja. Siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan dividen. Ingat tadi, kalau investor baru, walaupun dia baru masuk pada saat cum date, ya dia berhak. Jadi, date of record ini hanya untuk mencatat siapa saja yang berhak mendapatkan dividen. Gitu dicatat. Pada saat pembayarannya, Juli tanggal 16, tentu saja hutangnya akan berkurang, karena kan dibayar. Berarti hutang berkurang adanya di posisi debit sebesar 900 ribu, dan kas perusahaan juga berkurang di kredit sebesar 900 ribu. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana perusahaan membagikan dividen dengan kas, sorry, dengan aset selain kas, yaitu kita sebut dengan properti dividen. Tanggal-tanggal pentingnya juga dimulai dari tanggal deklarasinya. Di sini yang paling penting adalah pada saat mendeklarasikan, perusahaan kan untuk yang properti dividen ini akan mengakui properti dividen payable. Properti dividen payable ini harus dinilai sebesar nilai wajar atau fair value dari aset non-kas. Kebetulan kita lihat salah satu ilustrasi contohnya. Send limited ini, send LTD, dia membayar, memberikan shareholder-nya berupa investasinya dia, equity investment-nya dia, help for trading. Dengan fair value sebesar 2 juta, sehingga nanti pada saat deklarasi, return earning pada properti dividen payable itu harus kita record senilai atau sebesar fair value-nya, 2 jutanya. Kita lihat ternyata pada saat tanggal deklarasi itu terjadi perbedaan antara nilai wajar investasi sen ini dengan nilai buku investasinya, nilai perolehan investasinya. nilai wajarnya 2 juta, kemudian nilai bukunya adalah 1 juta 250 ribu. Sehingga pada saat deklarasi dividen ini, perusahaan atau sen limited ini harus mencatat adanya unrealized holding gain or loss di sisi kredit. Padahal ini, pada kasus ini adanya income di sisi kredit. Jadi, equity investment-nya nanti 750 ribu, kemudian unrealized holding gain or loss-nya 750 ribu juga. Kemudian masuk langsung ke date of distribution. Pembagiannya ya, tadi sebelumnya pada saat deklarasinya kita sudah mencatat properti dividen payable. Jadi, pada saat date of distribution, ya pada saat tanggal distribusi ini, nanti emiten akan mendebit payable-nya. Jadi, di sini properti dividen payable-nya ada di debit 2 juta, kemudian equity investment-nya di debit juga 2 juta. Kemudian ini ada dividen, pembagian dividen berupa share. Jadi, dividennya dibagikan dengan membagikan saham. Di sini yang paling penting adalah pada saat membagikan dividen, yang dicatat adalah sebesar part value-nya, bukan fair value-nya, atau harga pasar saat itu, atau harga pasar saat mendeklarasikan dividen saham. Jadi, yang dipakai adalah part value-nya, jadi kita bisa lihat bagaimana pencatatan akutansi atas share dividen. Ya, di sini kita lihat ada satu emiten gitu, membagikan sahamnya ya, dividen berupa saham. Jadi, ini kita lihat sebelumnya dia punya 1.000 lembar saham, dengan nilai par-nya 1. Nah, kemudian pada saat membagikan dividen, dia membagikan 10% saham yang beredarnya, sehingga 10% dari 1.000 itu adalah 100. Jadi, pada saat tanggal deklarasi, dia akan menerbitkan saham tambahan sebagai dividen itu adalah 100 lembar. Sehingga 100 dikali 1 per lembar, jadi return earning-nya pada saat deklarasi juga akan berkurang ya. Return earning di debit 100, ordinary share dividend distributable 100. Kalau kita lihat untuk tipe dividen sebelumnya, itu kan kita merekod adanya payable. Merekod adanya payable. Kenapa? Karena nanti dividennya akan ditukarkan dengan aset, baik aset kas maupun aset non-kas. Tapi, khusus untuk dividen berupa saham, dividen payable-nya digantikan dulu dengan akun tampungan, yaitu ordinary share dividend distributable. Jadi, nanti ordinary share dividend distributable ini akan hilang ketika perusahaan mendistribusikan dividen saham tersebut. Sehingga jelas ya, pada saat date of deklarasi ini, return earning-nya 100, ordinary share dividend distributable-nya 100. Pada saat date of distribution, ordinary share dividend distributable-nya itu akan didebit sebesar 100, kemudian share capital ordinary-nya 100. Sehingga share capital ordinary ini akan bertambah ketika perusahaan benar-benar mendistribusikan dividen berupa saham. Jadi, pada saat date of distribution. Jadi, untuk tanggal yang tadi, untuk tanggal deklarasi itu belum terbit. Belum terbit sahamnya, hanya baru mendeklarasikan. Sehingga yang muncul adalah ordinary share dividend distributable dulu, ditampungnya di situ dulu. Ketika sudah diklar distribusi, barulah yang distributable tadi didebitkan. Ya, baiklah. Tadi kita sudah memahami ya, sudah ada penjelasan terkait dividen kas, properti dividen, yaitu dividen yang dibagikan melalui aset non-kas, terus ada dividen saham. Sekarang kita akan bahas terkait dengan share split. Atau pemecahan saham. Sebenarnya seperti ini. Kalau pemecahan saham, artinya banyak dilakukan perusahaan. Bisa jadi dalam kondisi saham perusahaan yang beredar, yang beredar di pasar, itu nilai pasarnya sudah tinggi. Nilai pasarnya sudah tinggi. Sehingga saham tersebut kurang liquid, artinya kurang diminati investor. Ketika sahamnya, harga sahamnya tinggi, kita mau menurunkan harga sahamnya, bisa dengan mekanisme share split ini. Kalau harga sahamnya di split, nantinya harga parnya juga sudah pasti di split. Kita lihat di sini contoh ilustrasinya. Di 15.3 ada share split. 2, 4, 1 split. 2, 4, 1 split. Awalnya kita punya 100 ribu lembar saham. Kemudian di sini 1 saham akan dijadikan 2 lembar. Jadi bertambah ya lembar sahamnya. Tetapi konsekuensinya di sini sebenarnya nilai parnya jadi turun. Lembar sahamnya naik nih. Lembar sahamnya naik 2 kali lipat, tetapi nilai sahamnya turun. Jadi 1 parnya akan dibagi 2. Sehingga kalau kita lihat secara total ekuitas itu akan tetap sama. Share capital ordinari-nya itu tetap dalam total mata uang itu tetap 100 ribu euro. Salah satunya memang tadi alasan ditempuhnya share split ini adalah untuk membuat saham kita liquid di pasar. Karena mungkin saham kita di pasar sudah sangat tinggi. Marketnya, harga marketnya. Sehingga ketika parnya di split, harga marketnya juga akan turun. Jadi untuk share split ini, kalau 2, 4, 1 split berarti 1 saham, dikalikan dengan 2, tetapi nilai parnya akan dibagi 2. Sehingga in total sebenarnya share capital ordinari-nya tetap sama 100 ribu euro. Baiklah, itu adalah akhir dari pembahasan pada materi kebijakan dividen yang ditambahkan juga dengan tadi pembahasan share split. Kesimpulannya adalah dividen itu tidak hanya dibagikan dengan cara tunai. Bisa juga tadi dibagikan melalui aset nangkas, bisa juga dibagikan dengan saham, share dividen, kemudian bisa juga dengan dividen likuidasi. Nah, intinya adalah pada saat deklarasi dividen tentunya return earning perusahaan menjadi berkurang. Karena dibagikan dividennya, jadi modalnya juga akan berkurang. Nah, untuk kesimpulan terkait dengan share split, share split di sini adalah total dari ekuitasnya, sebenarnya total dari modal sahamnya tidak berubah. Artinya dia hanya men-split atau menggandakan gitu ya, memperbanyak jumlah lembar saham yang beredarnya, tetapi dia akan menurunkan nilai par-nya. Kalau misalkan lembar sahamnya dikali 2, berarti nilai par-nya akan turun, akan dibagi 2 juga, gitu. Baiklah, saya cukupkan materi pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat, khususnya untuk kalian yang sedang memahami materi terkait ekuitas, khususnya kebijakan dividen dan share split. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.